Setelah YouTuber Ria Ricis dan Tekurian bercerai, dokumen perceraian Ricis dan Rian yang diunggah situs resmi Mahkamah Agung Beredar di media sosial. Sebagai informasi, dokumen perceraian Ria Ricis dan Tekurian dipublikasikan situs MA serta dapat diakses publik. Salah satu poin yang banyak dibicarakan publik dalam dokumen itu adalah Ria Ricis mengeklaim pernah didiamkan Tekurian selama seminggu karena alasan tidak punya uang. Namun, setelah ditransfer 500 juta rupiah oleh Ricis dari pihak ketiga, Rian disebut berubah sikap menjadi baik. Sebagai kuasa hukum Rian, Deddy Armidi membenarkan memang ada transferan sebesar 500 juta rupiah dari kakak Ria Ricis, Shindi Putri. Kalian menunggu, klarifikasi, yang 500 juta rupiah. Di fakta persidangan memang ada 500 juta dan itu ditransfer kepada Kak Shindi bukan kepada Rian. Setelah itu dari Kak Shindi ditransfer ke Rian 500 juta rupiah, ujar Deddy. Deddy mengatakan, saat itu Rian mengira uang itu diberikan Shindi untuk bayarannya setelah bekerja sama dengannya. Deddy mengatakan, Rian tidak tahu jika uang tersebut ternyata dari Ria Ricis. Emang Rian dan Kak Shindi ada kerja sama untuk satu pekerjaan dan itu tidak diungkapkan dari keluarga. Maksud saya, dari Ria Ricis bahwasannya uang itu dari Ria Ricis, ucap Deddy. Deddy mengatakan, jika dari awal tahu uang tersebut ternyata dari Ricis, Rian mungkin tidak akan menerimanya. Deddy menegaskan bahwa kliennya tidak mengandalkan Ria Ricis dalam hal nafkah. Deddy mengatakan, Rian rutin memberi nafkah kepada Ria Ricis, membayar angsuran rumah, dan membiaya rumah sakit anak mereka, Moana. Kalau dari awal tahu Rian enggak akan terima yang itu dan kalian harus tahu. Rian itu bukan sosok yang maaf kata saat ini beredar, Mo Kondo, segala macam, ucap Deddy. Kemudian di akhir persidangan kita juga sampaikan bukti-bukti ada transfer buat istri nafkah, buat anak istri juga, tutur Deddy. Jangan lupa subscribe ya!